Mesolitik, Paleolitik, Neolitik dengan Adam siapa? Nah ini, 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 ini pertanyaan gue, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy. Tekan. Baik, Cik. Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya rap semuanya dalam keadaan sehat pastinya, Cik. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP, Cik. Selalu jaga kesehatan pastinya, Cik ya. Oke, sudah dua video ya. Di tahun 2022 ini kita mereaksi yang ngakak-ngakak gitu ya, yang lucu-lucu atau yang kelakar-kelakar. Sekarang waktunya untuk kita mereaksi yang agak serius gitu ya, agak serius. Yang mana disini kita akan mereaksi dakwa atau ceramah dari ustad lagi, Cik. Seperti biasa video ini dari teman-teman kita ya, yang mengirimkan saya video ini. Dan biasanya kalau teman-teman mengirimkan saya sebuah video, saya download dulu, Cik. Saya simpan gitu ya, saya simpan supaya saya gak lupa gitu ya, dimana video-video dan nama channelnya apa gitu ya. Intinya kalau korang ingin melihat original videonya, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah, Cik. Nanti saya cari juga, Cik ya. Siapa pemilik atau channel video yang akan kita react gitu, Cik ya. Dan kali ini kita benar-benar belajar karena yang akan kita react itu adalah ceramah atau dakwa dari Ustadz Aouni, Cik. Kalau kita berbicara tentang Ustadz Aouni itu benar-benar jenius, Cik ya. Jadi saya harus benar-benar mempersiapkan otak dangkal saya ini, Cik ya. Otak saya ini gak terlalu, apa namanya, gak terlalu mahir soal agama, Cik. Jadi saya harus benar-benar fokus gitu ya. Judul dawa atau video yang akan kita react kali ini itu adalah, Siapakah Makhluk Sebelum Nabi Adam? Nah ini benar-benar menarik, Cik. Siapakah Makhluk Sebelum Nabi Adam? Oke tanpa berlama-lama lagi, Cik. Saya penasaran banget, pengen tau siapa sih Makhluk Sebelum Nabi Adam gitu ya. Langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung undur lagi, Cik. 3, 2, 1. Boom. Besar banget suaranya. Seharusnya sih menarik banget ini kalau kita mereaksi cara mata dakwa Ustaz itu di saat bulan Ramadhan ya. Tapi gak apa-apa lah, Cik ya. Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Oh langsung. Hah? Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Siapa? Pandai menulis. Dalam bahasa Arab, dia sebut Akhnuh. Dalam bahasa Ibrani, dia sebut Henuh. Dalam Quran, dia sebut Idris alaihis salam. Baik. Kitab Henuh merujuk kepada kitab Nabi Idris alaihis salam. Bukan kitab yang diwahyukan. Nabi Idris pernah diwahyukan Allah dalam bentuk bukan kitab tetapi sahifah. Iaitu 30 sahifah. Sahifah pernah turun pada Nabi Adam. Sahifah pernah turun pada Nabi Idris. Sahifah pernah turun pada Nabi Ibrahim. Sahifah pernah turun pada Nabi Ezekiel. Sahifah pernah turun pada Nabi Hajai. Sahifah pernah turun pada Nabi Hebeku. Ini ada dalam Taurat, ini ada dalam Injil. Itu berkenaan dengan mereka, kita letak di tepi. Tapi sekarang Henuh ni kitab yang dikarang, kitab yang ditulis. Bukan sumber wahyu. Bukan pedoman daripada Allah tetapi hasil penulisan daripada Nabi Idris alaihis salam sendiri. Itulah dakwa mereka. Jadi sini kebenaran. Penentuan sama ada kita nak terima atau tidak, ialah. Dalam kitab Henuh ni, bila kita perincikan, dia menceritakan tentang makhluk awal yang sebelum Adam turun ke bumi ni, ada satu bentuk dia panggil the fallen angel. Malaikat-malaikat yang memberontak. Malaikat-malaikat yang berasal daripada kayangan, mereka turun ke bumi. Dan malaikat ini diketuai oleh seorang pemberontak yang nama dia, agak-agak siapa? Agak-agak siapa the fallen angel ni? The fallen angel. Siapa? Nama dia ialah Syammazah. Syammazah ni dia sebut dalam tu malaikat yang memberontak. Malaikat dalam definasi Al-Quran. Malaikat dalam definasi pengajian kita orang Islam adalah makhluk yang tak pernah memberontak. Makhluk tak pernah melawan. Dia ni melakukan apa saja perintah Allah, dia tak pernah lawan Allah. Jadi, Syammazah ni bukan merujuk kepada malaikat yang memberontak kecuali Iblis. Kecuali Syaitan. Dikatakan bila kelompok ini turun dan dia pula berkahwin, bernikah dengan manusia-manusia separa. Inilah yang jadi perbahasan paling besar yang tak berkesudahan. Benda ni dah lama terjadi di Mesir. Sebelum saya balik daripada Mesir lagi, dah ada seorang doktor Mesir. Doktor kuliah lorah yang nama dia, Doktor Abdul Sobur Syahid. Dia menulis sebuah buku yang bertajuk Abi Adam. Bapak kepada segala anak Adam yang dia mengatakan bahawa sebelum Nabi Adam alaihi salam ni turun, dah ada jenis spesies yang bukan manusia yang lengkap. Tapi syibih-syibih manusia, sipi-sipi manusia yang lebih awal menghuni bumi ni. Oke, sebelum kita lanjut cuy ya. Ini yang jadi perdebatan buat diri saya pribadi juga cuy ya. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang ahli dalam agama. Saya mengatakan, yang mana duluan ada di bumi ini Nabi Adam kah atau manusia purba? Tapi mereka mengatakan, kalau kita berbicara tentang agama, mengatakan bahawa Adam pertama cuy. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, mereka mengatakan manusia purba. Jadi enggak, sampai sekarang saya enggak ngerti gitu ya. Kebenaran ni yang mana gitu. Oke lanjut. Yang contoh dia nak relate apa? Dia nak relate dengan orang-orang paleolitik. Dia nak relate dengan orang-orang mesolitik. Orang-orang neolitik. Orang-orang zaman batu. Orang-orang zaman gansa. Kalau kita belajar, ni tamadun awal sejarah lagi. Bukan kata anak kita. Ni memang sejarah kita belajar. Pernah belajar paleolitik, betul ya? Mesolitik. Jadi kita nak kata sekarang, mesolitik, paleolitik, neolitik dengan Adam siapa hak dulu? Ini pertanyaan gue cik. Mesti kita kata Adam. Sebab Nabi Adam paling awal turun. Oke. Logik di sini ialah, Adam berturun berserta dengan ilmu yang Allah bekal. Wa'allama'adamal'asma'akullaha. Dalam istilah dia sebut ilmu segala nama. Orang yang berpengetahuan. Orang yang berteknologi tinggi. Orang yang ada bahasa. Orang yang ada percakapan. Orang yang ada pertuturan. Secara logik, kita kata mesolitik terkebelakang, paleolitik terkebelakang, neolitik terkebelakang. Bapak kita dahulu adalah orang yang berilmu, berteknologi tinggi. Pakai baju kot, pakai pakaian. Tiba-tiba anak cucu pakai jawat, duduk atas bukit, duduk atas pokok. Logik tak? Enggak-enggak sih. Enggak logis banget sih. Kita kata keturunan dua tahun sebelum ni pakai BNW, pakai baju kot, pakai kemas. Tiba-tiba anak cucu kita pakai spender, pakai jawat, duduk atas pokok. Nampak logik ke tak? Enggak-enggak. Patut makin maju ke makin mundur? Makin mundur. Kalau Nabi Adam sehebat itu ilmu Allah bagi, mesolitik ke belakang tiba-tiba cakap pun ak-ak-ak-ak-ak keliling api, logik ke tak? Wah. Jadi sekarang ni, kalau betul wujud paleolitik, mesolitik dan neolitik, siapakah mereka hak sebenar? Kalau kita nak menafikan bukti-bukti dari sudut arkeologi. Kita ada sumber sejarah. Sumber bertulis dengan sumber sekunda kan? Sumber bertulis catatan-catatan. Sumber sekunda ni macam bangunan-bangunan lama, istana lama, tembikar, kapok, apa semua. Benda tu wujud ke tak wujud? Benda tu memang wujud tapi milik siapa? Ni perbahasan dalam kitab tu. Saya bukan nak memenangkan hak mana, nak mengiakan dan menyalahkan hak mana. Cuma itulah. Isi kitab tersebut dan dia dilawan hampir 10 orang Doktor Al-Azhar dalam mahkamah. Untuk menyalahkan dia tetapi bila keluar hasil dia, yang menang siapa? Agak-agak. Yang menang Doktor Sobur Syahin tadi. Tak ada seorang pun yang boleh misskan hujah dia. Jadi yang inilah disebut dalam ilmu astrologi, bila turun hak kata Syamadza tadi, kawin dengan makhluk-makhluk separuh manusia tadi, dia menghasilkan makhluk-makhluk raksaksa. Makhluk raksaksa pula. Inilah yang dinamakan sebagai Nephilim, sebagai Goliath. Kalau nak senang cerita, pernah tengok film The Chronicle of Narnia. Ya, ya. Benar-benar. Macam-macam kita tengok. Ada kadang-kadang orang skrat. Tubuh dia apa? Tubuh dia kuda. Kadang-kadang muka singa, tubuh orang. Agak-agak gambaran kita wujud dah makhluk-makhluk macam ni sebelum ni? Dah, fantasi seperti ini agak-agak wujud dah di alam lain? Kalau kita memang kita tak mahu terima. Kalau kita memang kita tak mahu terima. Tapi itulah isi kitab tersebut yang saya rasa memang dah dimanipulasi, memang dah direka-reka, memang dah dijahannamkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Yang sebenarnya, yang saya bawa ni sebagai tambah nilai, nak sebut isi-isi kitab Enoch tersebut. Tapi yang pastinya, itu adalah bentuk manipulasi dan penipuan. Manipulasi dan penipuan. Banyak kalau kita tengok riwayat kitab Taurat, manusia-manusia gergasi, zaman Nabi Nuh pun ada. Sebab itulah dikatakan berlakunya banjir besar. Sebenarnya berlaku banjir besar itu mengikut Taurat, mengikut Injil, bukan sahaja Allah nak hapuskan makhluk-makhluk, manusia-manusia yang sezaman dengan Nabi Nuh, yang ingkar pada Allah, yang lawan ke Nabian dan ke Rasulullah Nuh. Tapi Allah nak cuci bumi itu dengan makhluk-makhluk tadi sekali. Bila habis semua itu, bumi pun jadi kembali, manusia yang betul-betul manusia. Kalau dia pakai ayat itu, macam mana? Kalau dia pakai ayat itu, macam mana? Sini jadi persoalan. Authentic dan specialnya setiap bala daripada Allah. Kalau setengah, kadang-kadang orang fikir pendek dah. Dia pun kata, zaman Nabi Nuh ni orang sahaja fikir dia sendirilah. Kalau tak logik dia. Zaman Nabi Hud kita kata, bila ada yang ingkar, Allah datangkan apa? Allah datangkan dalam bentuk guruh, bentuk kilat, akhirnya mereka diselubungi oleh pasir, tertanam. Sama juga dengan kaum Nabi Samuk, mari kilat, mari bentuk gempa bumi. Kalau kaum Sodom, terbalik bumi. Tapi jumlah penduduk antara Nabi yang sebelum zaman Nuh dengan selepas Nuh, mana paling ramai? Semasa dengan Nuh ke, lepas Nuh lagi ramai orang, agak-agak. Lepas Nuh sih? Mestilah, selepas kan orang makin membiak. Tapi bila Allah nak uji, bila Allah nak bala, bila Allah nak bagi itu, Allah buat lagu itu saja untuk mereka. Tapi Nuh hak sikit, pasal apa perlu tenggelamkan satu dunia? Tak bolehkah buat, dah orang pun ada sikit itu saja, buat kawasan itu lah. Tak perlulah nak tenggelam satu dunia itu. Faham ke tak ni? Kepercayaan kali cuya, kepercayaan. Kita kata berfikir. Berfikir dalam bentuk ujian, berfikir dalam bentuk bala Allah. Sebab kadang-kadang, bila kita datang benda-benda seperti ini, saya teringat kata-kata guru saya, iaitu Al-Sheikh Al-Marhum, Imam Mutawalli Al-Sha'rawi. Bila saat-saat terakhir, saya pernah menziarahi beliau di hospital dengan seorang kawan. Jadi, bila nak balik itu, dia berpesan. Satu masa. Dia kata, bila kamu balik, kamu dah belajar di sini. Macam-macam ilmu. Ada kuliah usuludinnya, ada kuliah syariahnya, ada kuliah lurahnya, ada kuliah tunya, ada kuliah adabnya, kuliah ni. Jadi, macam-macam ilmu kamu boleh dapat di sini. Tetapi, bila kita balik ke tempat asal kita, belum tentu yang ramai datang belajar, belum tentu yang ramai datang menuntut ni, akan mengajar di Malaysia, akan mengajar di tempat kamu tu dengan jumlah yang sama. Faham maksud dia? Contoh, kita pelajar Malaysia, hantar pelajar kita 7,000. Agak-agak bila balik 7,000 ni boleh mengajar semua orang? Enggak, enggak sih. Enggak semua sih. Tak mungkin. Tak akan. Tapi, dia kata, bila balik, hak mengajak, mengajak, hak bekerja, bekerja, kita pecahkan kepada hak mengajak. Bila kita pecahkan hak mengajak, kamu kena tunggu. Akan berlaku dua keadaan, dua kondisi. Satu kumpulan, dia akan mengajak dengan cara tersendiri, satu kumpulan akan mengajak dengan cara tersendiri. Tapi, hak paling ramai ialah akan muncul kumpulan yang kedua. Saya tak faham apa maksud dia. Dia kata, bila kamu balik, kamu buka mukaddimah. Awal-awal kitab Imam Al-Ghazali, iaitu Al-Bidayatul... Apa? Siapa benar ini? Lupa pula. Bidayatul Hidayah. Permulaan Hidayah. Dalam itu dia kata, seseorang yang berilmu sebelum dia itu berilmu benar-benar dan dia mengajar orang lain. Dan sebelum dia nak mengajar orang lain, samalah seperti Allah mewajibkan kepada kita zakat. Hari ini, orang yang bayar zakat, orang yang cukup haul dan cukup ni, nisot saja yang bayar zakat. Orang yang tak cukup haul, orang yang tak cukup nisot, kena bayar tak zakat? Tak kena. Tapi kamu akan perhatikan, akan muncul dua golongan agamawan ini. Dan yang paling ramai ialah, orang yang akan bercakap di depan khalayak, orang yang akan bercakap di depan masyarakat, yang dia tak cukup haul, dia tak cukup nisot pun, dia nak bayar zakat. Faham ke tak? Jadi orang nak bayar zakat ni, dia dah cukup haul, cukup nisot, maksudnya ilmu dia dah penuh, ilmu dia dah banyak, ilmu dia dah mantap, baru dia bagi ke orang lain. Dengan nisbah zakat tadi, haul dia dah cukup, nisot dia dah cukup, baru dia bayar zakat. Tapi kamu akan tengok hal ini. Hak paling ramai ialah, yang tak cukup haul, tak cukup nisot pun, dia nak bayar zakat. Tapi kalau nisbah zakat sungguh, atulah bagus tak? Ya, ya, ya. Orang lain cukup baru nak bayar, aku tak cukup pun nak bayar zakat. Kalau ikut dari sudut zakat, betul-betul hakikat zakat tu, bagus lah. Aku ni tak sampai lagi, tapi nak bayar zakat. Okey lah. Tapi ni saya nak kihah dari sudut ilmu tadi. Faham tak? Jadi saya bukan nak letak saya tempat pertama, memang saya pun tempat kedua, sebab haul saya tak tahu ke mana lagi. Ni sop kita pun tak tahu ke mana lagi. Apatah lagi nak bayar zakat dekat orang lain. Faham ke tak ni? Oh, pukul sembilan dah. Boleh berhenti ke tak? Kena lagi? Sikit lagi? Sikit lagi. Faham? Faham ke tak apa yang saya bawa tadi? Hak peringkat permulaan ialah kisah sebenar. Peringkat kedua ialah tambah nilai. Dan peringkat ketiga ialah, inilah yang dipanggil asakkan. Percubaan-percubaan manipulasi, penipuan-penipuan yang telah didatangkan oleh musuh-musuh Islam, yang kafir, yang non-muslim. Kadang-kadang sesuatu kitab lama, sesuatu tulisan lama, hasil karangan ulama' ni, asai memang betul. Tapi, bila ditemui, bila dijumpai awal oleh tangan yang tak sepatutnya, itulah biasanya akan berlaku. Kitab itu akan dimanipulasi. Ya, itu bahaya banget. Anda faham sebagaimana kitab-kitab sebelum ini? Asal Taurat dulu, suci tak? Masa zaman Nabi Musa, suci, murni. Tapi, bila ditangan Yahudi, ditangan Bani Israel, dan dah berselang beberapa orang Nabi, dah berselang beberapa orang Rasul, apa yang berlaku dekat Taurat sekarang? Sampai Allah mengsuhkan hukum-hukum dalam Taurat. Akibat kegagalan Yahudi, kegagalan Bani Israel, menjaga kemurnian kitab tersebut. Begitu juga pada zaman Nabi Isa AS. Asai turun Wahyu, asai turun kitab Injil itu, murni ke tak murni? Murni. Tapi, kegagalan. Penganut-penganut selepasnya. Untuk menjaga kemurnian dan kesuahihan kitab Injil, maka dia juga dimangsuhkan oleh Allah. Dan akhirnya, turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi, berbezanya. Nabi, Nabi dan Rasul sebelum ini khusus untuk kaum tertentu. Khusus untuk Bani tertentu. Khusus untuk masyarakat tertentu. Dia khas. Bani Israel. Ini kaum tu. Ini kaum ni. Kan dalam Al-Quran, dia dah sediakan contoh nama-nama kaum. Kaum Nabi Nuh ada nama tertentu. Kaum Nabi Hud, dia letak nama. Kaum Nabi Saleh, dia letak nama. Samud. Kaum Nabi Su'id, dia letak nama. Aikah. Kaum Nabi tu, nama ni. Kaum Nabi tu, nama ni. Tapi, untuk Nabi Muhammad khusus untuk bangsa Arab sahaja atau rahmatan lil'alamin. Rahmatan lil'alamin. Khusus untuk bangsa Arab sahajakah? Rahmatan lil'alamin. Islam kita. Islam kita. Rahmatan lil'alamin. Untuk semua, tak khusus kepada bani, tak khusus kepada firqah, tak khusus kepada golongan tertentu, tak khusus kepada umat tertentu. Oh, berarti dulu-dulu itu golongan, ya? Allah berjanji untuk mengekalkan kesucian, ketulinan, otontiknya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafizun. Hari ni ramai yang nak ceroboh. Sama seperti kitab-kitab karangan ulama' terdahulu. Berjaya atau tidak? Berjaya atau tidak? Orang nak robit Al-Quran hari ni. Dia tambah pula surah-surah tertentu. Buna tengok tak? Surah iman, surah wasoya, surah apa. Macam-macam. Tapi kita pergi baca tak surah tu? Kita baca tak surah tu? Tak dia kata tak cukup lagi Al-Quran, ada empat tambah surah baru. Surah iman. Kita baca tak surah iman? Ditambah? Mat baca mat surah iman. Tak ada orang nak baca. Dia datang surah wasoya, tak ada orang nak baca. Kalau dia letak nama surah Rasulullah pun, rasa teringin nak baca. Tak ada siapa nak teringin baca. Kita terima seadanya. Ya, ya, ya. Faham ke tak ni? Faham lah tak? Maksudnya Al-Quran ni dah lengkap. Kalau ada yang terlebih menambah-nambah macam kaum-kaum syihaf. Aduh, parah si. Kalau ditambah tu ni. Mereka mendakwa apa? Mereka mendakwa selepas kematian Nabi, selepas kewafatan Nabi, Jibreel masih lagi turun, bawa wahyu kepada anak dia, Fatih. Fatimah. Tak habis lagi bagi kat Nabi, Nabi mati dulu. Jadi banyak lagi anak turun pada Nabi, Nabi mati, Nabi wafat. Jadi Allah sambung pada anak dia, Fatimah. Yang hasilnya hari ni, Quran mereka tiga kali ganda, triple, lebih tebal daripada Al-Quran kita. Tapi turun pula pada Fatimah, Fatimah tak sebar pula ke orang lain tak? Sepatut Fatimah lah. Aula sebar anak Nabi. Ali menantu dia hidup lagi tak sebar juga. Tapi lepas pada depa tu semua mati, keturunan Nabi tu mati, baru Al-Quran tu muncul. Ni inilah da'yah-da'yah dan kalam-kalam ataupun kalimah-kalimah yang palsu. Ni jangan kita terpedaya, jangan kita terpengaruh dengan da'yah-da'yah tersebut. Oke cuy. Oke cuy, menurut saya ini singkat banget cuy ya. Saya lagi apa namanya? Lagi konsen benar-benar konsen cuy. Saya ingin pendapat korang cuy ya. Bagaimana dengan ceramah atau dakwah singkat kali ini cuy. Saya kayak singkat seperti ini tuh cuy. Singkat seperti ini cuy. Tapi saya banyak banget mendapatkan pengajaran gitu ya. Saya gak tau cuy ya. Kedepannya di era-era modern seperti ini tuh apakah Al-Quran ini masih tetap sempurna dengan segitunya atau akan ditambah oleh orang yang bertanggung jawab gitu ya. Menarik sih. Saya suka banget dengan ceramah atau dakwah dari Ustadz Aouni cuy. Karena dia tuh detail banget gitu ya. Dan yang saya sangat-sangat pertanyakan itu. Ustadz ini bisa belajar sejauh itu sampai sedetail itu dari mana gitu ya. Pasti guru Ustadz ini benar-benar wow banget sih ya. Kayak apa ya? Kayak saya tadi berimajinasi gitu ya. Seakan-akan kembali ke masa lalu jadi manusia purba. Setelah itu Nabi Noh gitu ya. Dan satu lagi cuy ya. Saya akan mendengarkan juga ceramah-ceramah atau dakwah dari Ustadz Wadi Anwar cuy ya. Itu Ustadz Wadi Anwar juga itu lebih ke apa namanya. Menyuruh gitu itu untuk benar-benar berpikir cuy. Setelah melihat video ini tuh saya benar-benar ingin belajar cuy. Benar-benar ingin belajar cuy ya. Oke mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye. Terima kasih.